Satuan Polisi Air Polda, Sulawesi Utara menangkap 5 kapal motor dan puluhan anak buah kapal asal Filipina. Tersangka dan barang bukti telah disita dan diamankan di mapol air pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Kelima buah kapal dan puluhan ABK asal Filipina ditangkap di perairan laut Sulawesi. Tersangka ditangkap karena membawa barang curian dan selundupan seperti minyak tanah dari Maluku. Kelima kapal itu juga tidak memiliki kelengkapan dokumen administrasi dan identitas. Tersangka dan barang bukti ditahan sementara di dermaga Polisi Air Polda, Sulawesi Utara di kota Bitung. Perairan laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan samudera Pasifik dan negara Filipina sering menjadi lokasi tindak kriminal seperti penyelundupan dan aksi ilegal fishing dan penyalahgunaan emigrasi. Hal ini kami menangkap lima buah kapal di mana ada kapal yang berkait dengan undang-undang pelayaran, keimigrasian dan juga berkait dengan undang-undang migas. Terima kasih telah menonton!